Baik, di video ini saya akan memberikan Anda penjelasan keunggulan menggunakan Google AdWords ini dibandingkan dengan platform iklan yang lainnya seperti Facebook Keunggulan Google AdWords ini sangat-sangat luar biasa karena saya juga menggunakannya dan ada beberapa produk yang saya promosikan menggunakan Google AdWords ini Yang pertama adalah sangat tertarget berdasarkan kata kunci Maksudnya apa? Jadi nanti ketika Anda mentarget kata kunci karena di Google ini berdasarkan kata kunci bukan berdasarkan minat Kalau Facebook itu berdasarkan minat minat apa tapi itu kurang tertarget karena harus lebih memfilter lagi atau mencari orang-orang yang benar-benar minat tersebut karena di social media itu berbeda dengan search engine atau Google karena kalau social media itu berdasarkan minat atau berdasarkan passion tapi kalau di Google AdWords itu berdasarkan kata kunci jika orang mengetikan kata kunci di Google maka secara otomatis mereka langsung berminat yang langsung mempunyai interest ke informasi tersebut contohnya seperti ini jika ada orang mengetikan cara membuat website misalnya ya maka secara otomatis secara otomatis yang mengetikan kata kunci cara membuat website adalah orang yang ingin benar-benar ingin belajar membuat website Anda bisa lihat disini ya banyak sekali iklan disini dan inilah yang sangat luar biasanya mereka langsung mengklik link tersebut dan saya yakin peluang mereka lebih besar karena mereka mendapatkan orang-orang yang sangat tertarget berbeda dengan Facebook kalau Facebook itu berdasarkan interest atau minat ketika mereka menemukan atau menarget orang-orang yang suka membuat website itu belum tentu mereka suka dengan membuat website karena mengapa? mungkin saja orang tersebut hanya mengetikan hosting atau mengetikan website dan ketika mereka mengetikan hosting atau website atau kata-kata yang berkaitan dengan website maka Facebook akan melihat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang mungkin suka dengan website dan itu kurang tertarget beda dengan Google kalau Google mereka langsung mengetikan cara membuat website maka mereka langsung mendapatkan orang-orang yang tertarget contoh lainnya seperti ini beli baju Real Madrid misalnya ketika kita mengetikan kata kunci beli baju Real Madrid atau orang yang mengetikan kata kunci Real Madrid dan kita beriklan di sini artinya kita akan mendapatkan orang-orang yang memang ingin membeli baju Real Madrid Anda bisa lihat di sini seperti ini beda dengan kalau di Facebook kita bisa mengetarget orang fanpage-nya Real Madrid tetapi terkadang orang yang di fanpage-nya Real Madrid belum tentu suka dengan Real Madrid kadang di sosial media itu terkadang mereka mengklik lebih dari satu fanpage misalnya Real Madrid mereka klik juga fanpage-nya kemudian mereka klik lagi Barcelona atau klik lagi Arsenal dan sebagainya dan kemungkinan orang ini belum tentu suka dengan Real Madrid karena mereka banyak sekali mereka suka dan itu yang memang itu yang membuat orang tersebut kurang tertarget jadi seperti itu penjelasannya jadi mengapa Google AdWords ini sangat-sangat tertarget karena berdasarkan kartu kunci kemudian jangkauannya sangat luas jangkauannya sangat luas itu berdasarkan kartu kunci tentu jangkauannya sangat luas audiensnya sangat luas dan marketnya juga sangat luas mengapa seperti itu karena kita bisa mengetarget bukan hanya di Indonesia tetapi kita bisa mengetarget di luar negeri seperti Amerika Kanada ada sebagainya pengguna Google yang penting mereka pengguna Google dan Google Partner seperti website ataupun Google AdSense jadi jangkauannya sangat-sangat luas kemudian yang ketiga sangat mudah digunakan dibandingkan Facebook mengapa saya katakan sangat mudah digunakan dibandingkan Facebook karena kalau Google AdWords itu hanya berdasarkan kunci hanya berdasarkan kata kunci titik tidak ada yang lainnya kalau di Facebook itu tidak berdasarkan kata kunci berdasarkan minat nah minat ini masih diolah lagi diteliti lagi ya maksudnya apa jadi nanti ketika mereka suka dengan Real Madrid tetapi belum tentu dia suka dengan Real Madrid maka harus ditambah lagi minatnya apa misalnya suka dengan Karim Zema pemainnya pemain Real Madrid kemudian bisa di exclude lagi suka dengan Cristiano Ronaldo ataupun yang lainnya dan sebagainya jadi kalau di Facebook itu harus di reset lagi di reset lagi orangnya kalau beda dengan Google AdWords ini sangat mudah karena cukup langsung berdasarkan kata kunci kemudian struktur iklannya juga sangat mudah campaign asset dan ad jadi hanya tiga tersebut dan tidak perlu di tes tidak perlu di tes walaupun boleh di tes beda dengan Facebook Facebook itu banyak sekali yang harus di tes seperti gambarnya textnya kemudian bottomnya dan sebagainya kalau di Google kalau di Google AdWords itu cukup dengan kita memasukkan kata kunci dengan kata kunci mereka bisa langsung interest dan terakhir adalah laporan yang sangat akurat karena fiturnya atau karena menunya sedikit jadi laporannya sangat-sangat akurat beda dengan Facebook banyak sekali jika Anda pernah beriklan di Facebook banyak sekali fitur-fitur laporannya seperti like feed engagement placement dan sebagainya kalau di Google itu tidak seperti itu langsung berapa yang klik berapa yang CTR berapa tampilannya view dan sebagainya jadi laporannya sangat akurat karena laporannya sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan Facebook oke seperti itu keunggulannya masih banyak lagi keunggulan Google AdWords tetapi kalau pun Anda ingin mencoba Facebook silakan boleh tapi jika Anda ingin mencoba Google AdWords silakan dan di video ini saya akan jelaskan bagaimana Anda menggunakan Google AdWords selamat mencoba